Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 Perumpamaan tentang orang yang diundang ke pesta makan Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan mengajar beberapa hal lainnya kepada orang banyak Ia berkata, kerajaan Allah adalah seperti seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan untuk anaknya Ketika pesta akan dimulai, raja menyuruh hamba-hambanya memanggil orang yang sudah diundang ke pesta itu Tetapi para undangan itu tidak mau datang Sekali lagi, raja menyuruh hamba-hambanya katanya Katakan kepada para undangan itu bahwa pesta akan segera dimulai Aku telah memotong sapi dan anak-anak sapi untuk hidangan yang terbaik Mari datang ke pesta perkawinan itu Namun, semua orang yang diundang tidak mempedulikan hal itu Dan mereka pergi melakukan pekerjaan yang lain Seorang pergi mengerjakan ladangnya, sementara yang lain mengerjakan pekerjaannya sendiri Beberapa orang yang lain menangkap hamba-hamba raja memukuli dan membunuhnya Sang raja menjadi marah Ia mengirim tentaranya membunuh orang yang membunuh hamba-hambanya serta membakar kota mereka Kemudian raja berkata lagi kepada para hambanya Pesta perkawinan sudah siap Tetapi orang yang telah kuundang tampaknya tidak layak datang ke pestaku Jadi, pergilah ke sudut-sudut jalan dan undanglah semua orang yang kamu jumpa Suruhlah mereka datang ke pestaku Jadi, pergilah para hamba itu ke jalan-jalan Mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya Mereka membawa orang baik dan juga orang jahat sehingga tempat itu penuh dengan para tamu Ketika raja melihat para tamunya sedang makan Dia melihat seorang tamu yang tidak memakai pakaian pesta Raja berkata kepada orang itu Kawan, bagaimana engkau bisa masuk ke sini tanpa memakai pakaian pesta? Orang itu tidak menjawabnya Kemudian raja berkata kepada para hambanya Ikatlah kaki dan tangan orang itu dan buanglah ke dalam tempat yang gelap Di tempat itu, orang akan menangis dan sangat menderita Banyak yang diundang, tetapi hanya sedikit yang dipilih Pemimpin Yahudi menguji Yesus Kemudian orang farisi pergi meninggalkan tempat Yesus mengajar Mereka mengadakan rapat dan merundingkan bagaimana cara menjebaknya Dengan mencari kesalahan pada kata-kata yang diucapkannya Mereka mengutus beberapa muridnya kepadanya bersama beberapa dari kelompok Herodian Mereka berkata kepadanya Guru, kami tahu bahwa engkau jujur Engkau mengajarkan kehendak Allah dengan jujur Dan engkau tidak peduli terhadap pikiran orang lain Dan engkau juga tidak peduli terhadap kedudukan orang Karena itu, katakanlah pendapatmu Apakah boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus tahu bahwa mereka mau menjebaknya Lalu katanya, mengapa kamu mau menjebak aku? Kamu orang munafik Tunjukkan kepadaku uang yang kamu pakai membayar pajak Mereka memberikan sekeping uang perak kepadanya Kemudian katanya kepada mereka Gambar dan nama siapakah itu Mereka mengatakan Kaisar Kemudian katanya kepada mereka Kalau begitu, berikanlah milik kaisar kepada kaisar Milik Allah kepada Allah Mereka heran mendengar itu Lalu pergi meninggalkannya Orang saduki menjebak Yesus Pada hari itu juga Beberapa orang saduki datang kepada Yesus Orang saduki tidak percaya pada kebangkitan orang mati Mereka bertanya kepadanya Guru Musa mengajarkan bahwa Jika seorang laki-laki meninggal Dan dia tidak mempunyai anak Saudaranya harus kawin dengan istrinya Supaya ia mempunyai anak untuk saudaranya Pernah ada tujuh bersaudara di antara kami Anak yang tertua kawin dan kemudian meninggal Karena ia tidak mempunyai anak Lalu saudaranya yang kedua mengawini istrinya Kemudian dia juga meninggal Dan hal itu terjadi juga pada saudara yang ketiga Dan semua saudara yang lain Perempuan itulah yang terakhir meninggal Ketujuh bersaudara itu telah kawin dengan perempuan itu Jadi ketika orang dibangkitkan dari kematian Istri siapakah perempuan itu? Jawab Yesus Kamu tidak mengerti karena kamu tidak pernah membaca kitab suci Dan tidak mengetahui kuasa Allah Kamu harus tahu bahwa pada hari kebangkitan Tidak ada perkahwinan Orang tidak akan saling mengawini Semua orang seperti malaikat di surga Kamu pasti sudah pernah membaca Yang dikatakan Allah tentang kebangkitan ketika ia berkata Akulah Allah Abraham Allah Ishak Dan Allah Yaakub Berarti mereka tidak lagi mati Karena Allah bukanlah Allah orang yang mati Melainkan Allah orang yang hidup Semua orang mendengar itu Dan mereka heran terhadap ajarannya Hukum yang terpenting Orang farisi mendengar bahwa Yesus membuat orang saduki Tidak bisa berkata apa-apa lagi Maka mereka berkumpul Seorang dari farisi itu adalah ahli Taurat Ia bertanya kepadanya untuk mengujinya Ia berkata Guru Hukum yang manakah yang terpenting dalam hukum Taurat Yesus menjawab orang itu Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Segenap jiwamu Dan segenap pikiranmu Perintah itulah yang terutama dan terpenting Ada hukum yang kedua Yang sama seperti itu Kasihilah orang lain Sama seperti dirimu sendiri Semua hukum Taurat Dan ajaran nabi-nabi Berdasarkan kedua perintah itu Yesus bertanya kepada orang farisi Sementara orang farisi masih berkumpul Yesus bertanya kepada mereka Katanya Bagaimana pendapat kamu tentang Kristus yang dijanjikan itu Anak siapakah dia Jawab mereka Anak Daud Katanya kepada mereka Kalau begitu Mengapa Daud memanggilnya Tuhan Daud berkata dengan kuasa roh katanya Tuhan berkata kepada Tuhan ku Duduklah di sebelah kananku Sampai aku menempatkan musuhmu Di bawah kuasamu Jadi Kalau Daud memanggil Kristus Yang dijanjikan itu Tuhan Bagaimana mungkin Dia itu anak Daud Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya Dan sejak hari itu Mereka tidak berani bertanya Tentang apapun kepadanya Untuk mencoba menjebaknya Tentang apapun kepadanya Tentang apapun kepadanya Tentang apapun kepadanya